Apa itu kandang closed house? Kandang closed house adalah kandang tertutup yang menjamin keamanan secara biologi kontak dengan organisme lain dengan pengaturan ventilasi yang baik sehingga lebih sedikit stres yang terjadi pada ternak. Ada tiga faktor penting di dalam kandang closed house di antaranya. Pertama, lingkungan dalam kandang meliputi populasi ayam, fesis, air, udara, suhu, dan kelembaban. Kedua, lingkungan di luar kandang meliputi matahari, udara masuk dan udara keluar, siang malam, hujan, suhu, dan kelembaban. Ketiga, cooling pack dan kipas untuk mengatur pergerakan angin dan kelembaban. Pada prinsipnya, kandang closed house adalah bagaimana mengelola tiga faktor penting tersebut supaya ayam di dalam kandang menjadi nyaman dan tumbuh optimal. Bila dibandingkan antara kandang closed house kandang tertutup dengan open house kandang terbuka, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Skema kandang closed house Peralatan yang digunakan dalam kandang closed house di antaranya. Peralatan air minum menggunakan sistem nebel drinker karena Pertama, mampu menurunkan tingkat kelembaban kandang sampai 7%. Kedua, kebersihan air lebih terjaga. Sistem nebel drinker dibagi menjadi dua bagian. Pertama, main water supply sumber pasokan air kedua. Waterline drinker jalur pipa air. Skema main water supply Skema waterline drinker Rekomendasi ketinggian nebel Pemberian pakan menggunakan metode feeding line system Pemanas ayam yang digunakan di antaranya Exhaust fan blewer kipas yang digunakan biasanya tipe box fan Cooling pad berfungsi untuk menjaga suhu udara di dalam kandang tetap optimal dan nyaman bagi ayam. Cooling pad yang biasa digunakan. Untuk mengatur semua kondisi dalam kandang closed house diperlukan sebuah kontroller. Gambaran kondisi ayam dalam kandang closed house Untuk mengetahui berapa jumlah exhaust, berapa lebar cooling pad yang dibutuhkan, mengukur kecepatan angin yang diperlukan, bisa dilihat di part 2. Terima kasih telah menonton!